Sejarah Sejarah Silsilah dan Tarombo Batak dari Si Raja Batak Bangsa yang besar adalah bangsa yang melestarikan kebudayaan. Berikut merupakan Silsilah Tarombo Batak yang mungkin terlupakan seiring masuknya budaya asing ke bangsa Indonesia. Si Raja Batak mempunyai dua orang putra, yaitu 1. Guru Tatea Bulan 2. Raja Isombaon Guru Tatea Bulan Dari istrinya yang bernama Siboru Basoburning, Guru Tatea Bulan memperoleh lima orang putra dan empat orang putri, yaitu Asteris Putra, sesuai urutan 1. Raja Uti atau sering disebut si Raja Biak-Biak, Raja Sigumeleng-Geleng tanpa keturunan 2. Tuan Saribu Raja keturunannya Pasaribu 3. Limbong Mulana keturunannya Limbong 4. Sagala Raja keturunannya Sagala 5. Silau Raja keturunannya Malau Manik, Ambarita dan Gurning Asteris Putri 1. Siboru Pareme, kawin dengan Tuan Saribu Raja Ibotona 2. Siboru Anting Sabungan Kawin dengan Tuan Sorimanga Raja Putra Raja Isombaon 3. Siboru Biding Laut Diakini sebagai Nyiroro Kidul 4. Siboru Nantinjo tidak kawin Tatea Bulan artinya, tertayang bulan, sama dengan, tertatang bulan Raja Isombaon Raja Isombaon Raja Isombaon artinya Raja yang disembak Isombaon kata dasarnya Somba, Sembah Semua keturunan si Raja Batak dapat dibagi atas dua golongan besar 1. Golongan Tatea Bulan sama dengan golongan bulan sama dengan golongan pemberi perempuan Disebut juga golongan hula-hula sama dengan marga lontung 2. Golongan Isombaon sama dengan golongan matahari sama dengan golongan laki-laki Disebut juga golongan boru sama dengan marga sumbah Kedua golongan tersebut dilambangkan dalam bendera Batak, bendera Sisi Nga Mangaraja Para orang tua menyebut Sisi Mangaraja, artinya Maharaja, dengan gambar matahari dan bulan Jadi, gambar matahari dan bulan dalam bendera tersebut melambangkan seluruh keturunan si Raja Batak Penjabaran Asteris Raja Uti Raja Uti atau sering disebut si Raja Biak-Biak, Raja Sigumeleng-Geleng Raja Uti terkenal sakti dan serba bisa Satu kesempatan berada berbaur dengan laki-laki Pada kesempatan lain membaur dengan peremuan Orang tua atau anak-anak Beliau memiliki ilmu yang cukup tinggi Namun secara fisik tidak sempurna Karena itu Dalam memimpin Tanah Batak Secara kemanusiaan beliau memandatkan atau bersepakat dengan ponakannya Beres Sisi Mangaraja Namun dalam kekuatan spiritual etap berpusat pada Raja Uti Asteris Sari Buraja Sari Buraja adalah nama putra kedua dari guru Tatea Bulan Dia dan adik kandungnya perempuan yang bernama Siboru Pareme Dilahirkan Marporhas anak kembar berlainan jenis Satu perempuan satunya lagi laki-laki Mula-mula Sari Buraja kawin dengan Naimar Giring Laut Yang melahirkan putra bernama Raja Iborboron, Borbor Tetapi kemudian Sari Buraja mengawini adiknya Siboru Pareme Sehingga antara mereka terjadi perkawinan inces Setelah perbuatan melanggar adat itu diketahui oleh saudara-saudaranya Yaitu Limbong Mulana Sagala Raja Dan Silau Raja Maka ketiga saudara tersebut sepakat untuk mengusir Sari Buraja Akibatnya Sari Buraja mengembara ke hutan Sabulan Meninggalkan Siboru Pareme yang sedang dalam keadaan hamil Ketika Siboru Pareme hendak bersalin Dia dibuang oleh saudara-saudaranya ke hutan Belantara Tetapi di hutan tersebut Sari Buraja kebetulan bertemu dengan dia Sari Buraja datang bersama seekor harimau betina Yang sebelumnya telah dipeliharannya menjadi istrinya Di hutan itu Harimau betina itulah yang kemudian merawat Serta memberi makan Siboru Pareme di dalam hutan Siboru Pareme melahirkan seorang putra yang diberi nama Siraja Lontung Dari istrinya Sang Harimau Sari Buraja memperoleh seorang putra yang diberi nama Siraja Babiat Di kemudian hari Siraja Babiat mempunyai banyak keturunan di daerah Mandailing Mereka bermarga bayo angin Karena selalu dikejar-kejar dan diintip oleh saudara-saudaranya Sari Buraja berkelana ke daerah Angkola dan seterusnya ke Barus Si Raja Lontung Putra pertama dari Tuan Sari Buraja Mempunyai tujuh orang putra dan dua orang putri Yaitu Asteris Putra 1. Tuan Situmorang Keturunannya bermarga Situmorang 2. Sinaga Raja Keturunannya bermarga Sinaga 3. Pandiangan Keturunannya bermarga Pandiangan 4. Poga Nainggolan Keturunannya bermarga Nainggolan 5. Simatupang Keturunannya bermarga Simatupang 6. Aritonang Keturunannya bermarga Aritonang 7. Siregar Keturunannya bermarga Siregar Asteris Putri 1. Siboru Anak Pandan Kawin dengan Toga Sihombing 2. Siboru Panggabean Kawin dengan Toga Simamora Karena semua putra dan putri dari si Raja Lontung berjumlah sembilan orang Maka mereka sering dijuluki dengan nama Lontung Sisyamarina Pasia Boruna Sihombing Simamora Si Siamarina sama dengan sembilan satu ibu Dari keturunan Situmorang Lahir marga-marga Cabang Lumban Pande Lumban Nahor Suhut Nihuta Si Ringo Ringo Si Tohang Rumah Pea Padang Solin Sinaga Dari Sinaga lahir marga-marga Cabang Simanjorang Simandalahi Barutu Pandiangan Lahir marga-marga Cabang Samosir Papahan Gultom Sidari Sitinjak Harianja Nainggolan Lahir marga-marga Cabang Rumah Hombar Parhusip Lumban Tungkuk Lumban Siantar Huta Balian Lumban Raja Pusuk Buaton Nahulai Simatupang Lahir marga-marga Cabang Togatorok Si Togatorok Si Anturi Siburian Aritonang Lahir marga-marga Cabang Ompusunggu Raja Gugug Si Mare-Mare Si Regar Lahir marga-marga Cabang Silo Dongaran Si Lali Siagian Ritonga Sormin Si Raja Borbor Putra kedua dari Tuan Saribu Raja Dilahirkan oleh Naimar Giring Laut Semua keturunannya disebut Marga Borbor Cucu Raja Borbor yang bernama Datu Taladibabana Generasi ke-6 mempunyai 6 orang putra Yang menjadi asal-usul marga-marga berikut Datu Dalu Sahang Maima Sipahutar Keturunannya bermarga Sipahutar Harahap Keturunannya bermarga Harahap Tanjung Keturunannya bermarga Tanjung Datu Pulungan Keturunannya bermarga Pulungan Simargolang Keturunannya bermarga Imargolang Keturunan Datu Dalu melahirkan marga-marga berikut Pasaribu Batu Bara Habeahan Bondar Gorat Tinendang Tangkar Matondang Saruksuk Tarihoran Parapat Rangkuti Keturunan Datu Pulungan melahirkan marga-marga Lubis dan Hutasuhut Limbong Mulana dan marga-marga keturunannya Limbong Mulana adalah putra ketiga dari Guru Tatea Bulan Keturunannya bermarga Limbong yang mempunyai dua orang putra Yaitu Palu Onggang Dan Langgat Limbong Putra dari Langgat Limbong ada tiga orang Keturunan dari putranya yang kedua kemudian bermarga Sihole Dan keturunan dari putranya yang ketiga kemudian bermarga Habeahan Yang lainnya tetap memakai marga Induk Yaitu Limbong Sagala Raja Putra keempat dari Guru Tatea Bulan Sampai sekarang keturunannya tetap memakai marga Sagala Silau Raja Silau Raja adalah putra kelima dari Guru Tatea Bulan yang mempunyai empat orang putra Yaitu Malau Manik Ambarita Gurning Khusus sejarah atau Tarombo Ambarita Raja atau Ambarita Memiliki dua putra I. Ambarita Lumban Pea 2. Ambarita Lumban Pining Lumban Pea memiliki dua anak laki-laki 1. Ompu Mangomborlan 2. Ompu Bonanihuta Berhubung Ompu Mangomborlan tidak memiliki anak keturunan laki-laki Maka Ambarita paling sulung hingga kini adalah turunan Ompu Bonanihuta Yang memiliki anak laki-laki tunggal yakni Ope Suhut Nihuta Ope Suhut Nihuta juga memiliki anak laki-laki tunggal Ope Tondol Nihuta Keturunan Ope Tondol Nihuta ada empat laki-laki Ope Martu Aboni Raja atau Ope Mamontang Laut Ope Raja Marihot Ope Marhajang Ope Raja Nihumbul Selanjutnya di bawah ini hanya dapat meneruskan tarombo dari Ope Mamontang Laut Karena keterbatasan data Ope Mamontang Laut menyeberang dari Ambarita di Kabupaten Toba Samosir saat ini ke Sihaporas Kecamatan Pematang Sidamanik Kabupaten Simalungun Hingga tahun 2008 ini Keturunan Ope Mamontang Laut sudah generasi ke-8 Ope Mamontang Laut semula menikahi Boru Sinaga Dari Parapat Setelah sekian tahun berumah tangga Mereka titka dikaruniai keturunan Lalu kemudian menikah lagi pada Boru Sitio dari Simanindo Samosir Dari perkawinan kedua Lahir tiga anak laki-laki Ope Sohailoan menikahi Boru Sinaga bermukim di Sihaporas Aek Batu Ope Jaipul menikahi Boru Sinaga bermukim di Sihaporas Bolon Ope Sugara atau Ope Ni Ujung Barita menikahi Boru Sirait bermukim di Motung Kabupaten Toba Samosir Keturunan Ope Sugara antara lain penyanyi Iran Ambarita dan Gatman Ambarita Tuan Sori Mangaraja Tuan Sori Mangaraja adalah putra pertama dari Raja Isombaon Dari ketiga putra Raja Isombaon Dialah satu-satunya yang tinggal di Pusuk Buhit, di Tanah Batak Istrinya ada tiga orang, yaitu Siboru Anting Malela, Nai Rasaon, putri dari Guru Tatea Bulan Siboru Biding Laut, Nai Ambaton, juga putri dari Guru Tatea Bulan Siboru Sanggul Baomasan, Nai Suanon Siboru Anting Malela melahirkan putra yang bernama Tuan Sorba Julu Ompu Raja Nabolon, gelar Nai Ambaton Siboru Biding Laut melahirkan putra yang bernama Tuan Sorba Jaya, Raja Mangarerak, gelar Nai Rasaon Siboru Sanggul Haomasan melahirkan putra yang bernama Tuan Sorba Dibanua, gelar Nai Suanon Nai Ambaton, Tuan Sorba Julu Ompu Raja Nabolon Nama gelar putra sulung Tuan Sori Mangaraja lahir dari istri pertamanya yang bernama Nai Ambaton Nama sebenarnya adalah Ompu Raja Nabolon Tetapi sampai sekarang keturunannya bermarga Nai Ambaton menurut nama ibu leluhurnya Nai Ambaton mempunyai empat orang putra, yaitu Simbolon Tua, keturunannya bermarga Simbolon Tamba Tua, keturunannya bermarga Tamba Saragi Tua, keturunannya bermarga Saragi Munte Tua, keturunannya bermarga Munte, Munte Nai Munte, atau Dali Munte Dari keempat marga pokok tersebut Lahir marga-marga Cabang sebagai berikut menurut buku Tarombo Marga Nisuku Batak, Karanganwe Kuta Galung, Simbolon Lahir marga-marga Tinambunan Tumanggor, Maharaja Turutan, Nahampun, Pinayungan Juga marga-marga Berampu dan Pasi Tamba, lahir marga-marga Sialagan Tomok, Sida Butar Sijabat, Gusar, Siadari Sida Bolak, Rumah Orbo Napitu Saragi, lahir marga-marga Simalango Saing, Simarmata Nadeak, Sida Bungke Munte, lahir marga-marga Sitanggang Mani Huruk, Sida Huruk Turnip, Sitio Siga Lingging Keterangan lain mengatakan bahwa Nayambaton mempunyai dua orang putra Yaitu Simbolon Tua dan Sigalingging Simbolon Tua mempunyai lima orang putra Yaitu Simbolon Tamba Saragi Munte Dan Nahampun Walaupun keturunan Nayambaton sudah terdiri dari berpului puluh marga dan sampai sekarang sudah lebih dari 20 sundut generasi Mereka masih mempertahankan ruhut bongbong Yaitu peraturan yang melarang perkawinan antar sesama marga keturunan Nayambaton Catatan mengenai Ompubada Menurut buku, Tarombo Marga Nisuku Batak Karangan Wehutagalung Ompubada tersebut adalah keturunan Nayambaton pada sundut ke-10 Menurut keterangan dari salah seorang keturunan Ompubada Empubada, bermarga gajah Asal-usul dan silsilah mereka adalah sebagai berikut Ompubada ialah asal-usul dari marga-marga tendang Bunurea Manik Beringin Gajah Dan Barasa Ke-6 marga tersebut dinamai Sienem Kodin Enem sama dengan Enam Kodin sama dengan Periuk Dan nama tanah asal keturunan Empubada Pun dinamai Sienem Kodin Ompubada bukan keturunan Nayambaton Juga bukan keturunan si Raja Batak dari Pusuk Buhit Lama sebelum si Raja Batak bermukim di Pusuk Buhit Ompubada telah ada di Tanah Daeri Keturunan Ompubada merupakan ahli-ahli yang terampil pawang Untuk mengambil serta mengumpulkan kapur barus Yang diekspor ke luar negeri selama berabad-abad Keturunan Ompubada menganut sistem kekerabatan Dalihan Natolu Seperti yang dianut oleh saudara-saudaranya Dari Pusuk Buhit yang datang ke Tanah Daeri dan Tapanuli bagian Barat N.A.I. Rasaon Raja M.A.N.G.A.R.E.R.A.K. Nama gelar putra kedua dari Tuan Sori Mangaraja Lahir dari istri kedua Tuan Sori Mangaraja yang bernama Nairasaon Nama sebenarnya ialah Raja Mangarerak Tetapi hingga sekarang semua keturunan Raja Mangarerak Lebih sering dinamai orang Nairasaon Raja Mangarerak mempunyai dua orang putra Yaitu Raja Mardopang dan Raja Mangatur Ada empat marga pokok dari keturunan Raja Mangarerak Raja Mardopang Menurut nama ketiga putranya Lahir marga-marga Sitorus Si Raid Dan Butar-Butar Raja Mangatur Menurut nama putranya Toga Manurung Lahir marga Manurung Marga Pein adalah marga cabang dari Sitorus N.A.I.S.U.A.N.O.N. Tuan Sorba di Banua Nama gelar putra ketiga dari Tuan Sorba di Banua Lahir dari istri ketiga Tuan Sorba di Banua Nama sebenarnya ialah Tuan Sorba di Banua Dan di kalangan keturunannya lebih sering dinamai Tuan Sorba di Banua Tuan Sorba di Banua Mempunyai dua orang istri dan memperoleh delapan orang putra Dari istri pertama Putri Saribu Raja Si Bagot Nipohan Keturunannya bermarga Pohan Si Paet Tua Si Lahih Sabungan Keturunannya bermarga Silalahi Si Raja Oloan Si Raja Huta Lima Dari istri kedua Boru Sibasopayet Putri Mojopahit Si Raja Sumba Si Raja Sobu Keturunannya bermarga Naipospos Keluarga Tuan Sorba di Banua Bermukim di Lobu Parserahan Balige Pada suatu ketika Terjadi peristiwa yang unik dalam keluarga tersebut Atas ramalan atau anjuran seorang datu Tuan Sorba di Banua menyuruh kedelapan putranya bermain perang-perangan Tanpa sengaja Mata Si Raja Huta Lima terkena oleh lembing Si Raja Sobu Hal tersebut mengakibatkan emosi kedua istrinya beserta putra-putra mereka masing-masing Yang tak dapat lagi diatasi oleh Tuan Sorba di Banua Akibatnya Istri keduanya bersama putra-putranya yang tiga orang pindah ke Lobu Gala-Gala di kaki Gunung Dolok Tolong sebelah barat Keturunan Na Tuan Sorba di Banua berkembang dengan pesat Yang melahirkan lebih dari seratus marga hingga dewasa ini Keturunan Sibagot Nipohan melahirkan marga dan marga cabang berikut Tampu Bolon Barimbing Silayan Siahaan Simanjuntak Huta Gaol Nasution Panjaitan Siagian Silitonga Sianipar Pardosi Simangunsong Marpaung Napitupulu Pardede Keturunan Sipayet Tua melahirkan marga dan marga cabang berikut Kutahayan Kutajulu Arwan Sibarani Sibuea Sarumpayet Pangaribuan Kutapaya Keturunan Silahi Sabungan melahirkan marga dan marga cabang berikut Si Haloho Si Tungkir Si Pangkar Si Payung Si Rumah Sondi Rumah Singap Depari Si Dabutar Si Nabutar Atas Koreksian Ed Suges dan Ed Binsar Si Tio Asteris Si Dabariba Solia Si Debang Boliala Pintu Batu Si Giro Tambun-Tambunan Dolok Saribu Si Nurat Naiborhu Nadap-Dap Pagaraji Sungai Baruara Lumban Pea Lumban Gaol Keturunan Si Raja Oloan melahirkan marga dan marga cabang berikut Naibaho Ujung Bintang Manik Angkat Hutadiri Sinamo Capa Sihotang Hasugian Mataniari Lingga Bangkara Sinambela Dairi Sihite Sileang Simanulang Keturunan Si Raja Huta Lima melahirkan marga dan marga cabang berikut Maha Sambo Pardosi Sembiring Meliala Keturunan Si Raja Sumba melahirkan marga dan marga cabang berikut Si Mamora Rambe Purba Manalu Debata Raja Girsang Tambak Siboro Sihombing Silaban Lumban Toruan Nababan Hutasoit Sitindaon Binjori Keturunan Si Raja Sobu melahirkan marga dan marga cabang berikut Sitompul Hasibuan Huta Barat Panggabean Huta Galung Huta Toruan Simorangkir Huta Pea Lumban Tobing Mismis Keturunan Toga Naipospos melahirkan marga dan marga cabang berikut Marbun Lumban Batu Banjarnahor Lumban Gaol Meha Mungkur Saraan Si Bagariang Huta Uruk Si Manungkalit Si Tumeang Marbun Marbun Marpadan Dohot Si Hotang Banjarnahor Mianpu Lumban Batu Purba Jala Lumban Gaol Tudebata Raja Asing Sian I Toga Marbun Dohot Si Toga Si Paholon Marbun Dotong Ima Pomparan Ni Naipospos Marbun Dohot Si Paholon Termasuk Domarga Meha Ima Anak Ni Ompu Toga Si An Lumban Gaol Siang Ghasana Dongan SAPADAN, teman SEIKRAR, teman SEJANJI Dalam masyarakat Batak, sering terjadi ikrar antara suatu marga dengan marga lainnya. Ikrar tersebut pada mulanya terjadi antara satu keluarga dengan keluarga lainnya atau antara sekelompok keluarga dengan sekelompok keluarga lainnya yang marganya berbeda. Mereka berikrar akan memegang teguh janji tersebut serta memesankan kepada keturunan masing-masing untuk tetap diingat, dipatuhi, dan dilaksanakan dengan setia. Walaupun berlainan marga, tetapi dalam setiap marga pada umumnya ditetapkan ikatan, agar kedua belah pihak yang berikrar itu saling menganggap sebagai Dongan Sabu Tuhat, teman semarga. Konsekuensinya adalah bahwa setiap pihak yang berikrar wajib menganggap putra dan putri dari teman ikrarnya sebagai putra dan putrinya sendiri. Kadang-kadang ikatan kekeluargaan karena ikrar atau padan lebih erat daripada ikatan kekeluargaan karena marga. Karena ada perumpamaan batak mengatakan sebagai berikut. Togu urat ni bulu. Toguan urat ni padang. Togu nidok ni uhum. Toguan nidok ni padan. Artinya, teguh akar bambu. Lebih teguh akar rumput berakar tunggang. Teguh ikatan hukum. Lebih teguh ikatan janji. Masing-masing ikrar tersebut mempunyai riwayat tersendiri. Marga-marga yang mengikat ikrar antara lain adalah Marbun dengan Sihotang. Panjaitan dengan Manulang. Tampu Bolon dengan Sitompul. Sitorus dengan Huta Julu. Huta Hayan. Aruan. Nahampun dengan Situmorang. Disadur dari buku. Kamus Budaya Batak Toba. Karangan MA. Marbun dan IMT. Huta Pea. Terbitan Balai Pustaka. Jakarta. 1987. Htp. Htp. Setahuan dari apa yang kami sampaikan. Sekian dan maulia T. Horas.